Pemirsa utang piutang diduga menjadi motif SI, pelaku pembunuhan Jihan Nur Sofya dan penyerangan suaminya Ferry Fadli di Kompleks Kria Bandung Indah, Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Minggu Malam. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka kini diamankan pihak polisi yang Resor Bandung. Tersangka SI berhasil ditangkap tanpa perlawanan pada Senin malam di sebuah gudang di dekat tempat kejadian perkara. Menurut Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan, diduga tersangka melakukan aksi tersebut karena masalah hutang piutang. Aksi pembunuhan yang dilakukan tersangka tersebut tidak direncanakan, namun spontan dilakukan karena kesal atas sikap pasangan suami istri tersebut saat ditagi hutang. Korban dicekik dengan menggunakan kawat beton dan dibawa ke belakang rumah dan dijerat menggunakan kawat beton. Pelaku bermaksud menyembunyikan perbuatannya dengan memasukkan jasad jihan ke dalam karung plastik, setelah itu tersangka langsung masuk ke dalam kamar Ferry dan berusaha membunuh Ferry. AKBP Indra Hermawan membenarkan jika korban dan pelaku memiliki hubungan kerja sebelumnya, maksud kedatangan pelaku ke rumah korban untuk menagih hutang yang belum dibayarkan korban selama pelaku bekerja dengan korban. Tersangka dijerat dengan dua pasal 351 dan 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV